Bermula pada saat Mohini yang membawa Sumer ke arahnya dan menghajarnya serta berkata apakah ia salah menculik orang dan yang ia culik itu justru Maitili. Sumer berkata bahwa mereka tidur di samping satu sama lain dan ia tak melihat wajahnya. Sementara itu Paro dan semua orang tak menemukan Maitili. Paro berkata bahwa saat ia bagun di pagu hari, Maitili telah menghilang dari kamar. Orang takur membuka karung untuk melihat wajah Paro namun mereka terkejut saat membuka bahwa itu adalah Maitili. Sumer mendapatkan telepon dan menjadi panik lalu ia pergi. Paro melihatnya. Behema menelpon Sumer dan berkata bahwa ia telah menipunya dan hukumannya ia tak akan bisa menemui ibunya lagi. Sumer meminta maaf karena ia salah membawa orang. Behema memintanya untuk membawa Paro dan mengambil Maitili. Paro meminta Semaran untuk menelpon ponsel Maitili namun ponsel tersebut bordering di rumah. Sementara itu Sumer berkata pada Mohini bahwa orang takur ingin membuat kesepatakan dengan mereka. Jika Maitili sadar ia akan tahu perbuatan mereka dan mereka akan berlari karena dikejar Rudra dengan Padang. Sumer berkata ia akan membawa Paro ke sana dan tak lama Paro datang. Semua orang pun terkejut. Mohini meminta Paro untuk tak menceritakan hal ini pada Sampora karena preman menginginkan uang. Paro berkata mereka harus menelpon Rudra. Mohini yang berakting pun tak memiliki pilihan lain dan menelpon Rudra. Maitili sadar dan ia masih diikat. Ia mencoba bangkit dan melihat ada Paro di luar. Ia mencoba untuk membuat suara agar Paro mengetahui posisinya. Sumer datang kepada Bim dan berate bahwa ia telah membawa Paro ke tempatnya dan meminta uang. Behema berkata ia akan melihat Paro terlebih dahulu. Peman menangkah Sumer, Behema datang ke mobil Paro namun Paro tak ada dan ternyata ia ada di dalam untuk menyelamatkan Maitili. Behema marah karya Sumer M. Nipunya lagi. Paro membuka ikatan tali Maitili. Sumer, Maitili dan Paro pulang ke rumah. Mohini mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena putrinya telah kembali. Maitili dan Sumer memuji Paro karena ialah yang telah menyelamatkan mereka. Mohini terkejut. Pada malam harinya, Sumer melepaskan orang tahkur yang ia tahan. Ta'alam Paro datang dan ia menjadi tegang. Ia melemparkan piring ke arah Paro dan kening Paro pun berdarah. Paro lari dan menabrak Rudra. Rudra melihat darah di kening Paro dan meletakkan jempolnya untuk menghentikan darah. Mereka sadar bahwa itu nampak seperti Sindor keduanya pun saling memandang. Rudra menanyakan mengenai keadaan Paro. Paro mulai berbicara mengenai Maitili. Rudra bingung dan Paro pun beranjak pergi namun Rudra menghentikannya dan berkata, berhenti Parvati Dudra Pratapranawat. Paro tercengang saat Rudra memanggilnya demikian. Rudra berkata bahwa ia sudah seperti istrinya. Ia menunjukkan cermin dan Paro melihat darah di dahinya yang nampak seperti Sindor. Bermula pada saat Mohini yang membawa Sumer ke arahnya dan menghajarnya serta. Terima kasih telah menonton!